Good day, smart people! Gua lagi dalam perjalanan, mau ketemu dengan Om Darwish Triadi. Kalo lu ga tau Om Darwish Triadi, Om Darwish Triadi itu adalah seorang fotografer profesional yang udah senior banget, dan banyak banget fotografer-fotografer di Indonesia itu sekarang yang terkenal-terkenal belajarnya dulu sama dia. Dan gua punya kesempatan buat ketemu dia, buat belajar foto, but here is the challenge, kan dia hebat banget katanya ya. Dan gua bawa ini, ini adalah kamera Hasselblad, adalah kamera yang harganya sekitar 150-200 jutaan. Jadi apapun yang lu foto pake, ini cekrek hasilnya harusnya jadi bagus. Gua akan bawa kamera ini, ngasih dia foto, abis itu gua akan minta dia untuk foto dengan handphone. Kalo emang dia bener-bener hebat dan udah legend, apakah mungkin seseorang dengan kemampuan seperti dia bisa membuat foto yang bagus hasilnya kalo hanya pake handphone? Karena kalo bisa, artinya kita semua bisa membuat foto yang artistik dan bagus hanya dengan menggunakan handphone. Dan dia ga tau kalo gua akan minta dia untuk foto pake handphone. So now, gua lagi jalan ke pasar, karena dia janjiannya adalah, kata dia kalo mau foto bagus itu harus di pasar, karena di pasar itu banyak hal-hal artistik, kata dia. Gua juga ngerti kenapa gua harus bawa ke pasar sekarang. So, here we go, kita jalan ke pasar. Ketemu Om Darwish. Cok. Oke, kita masuk sekarang. Oh my God, ini beneran ke pasar. Kita udah nyapin beberapa sekuriti juga. Oke, katanya Om Darwish Triadi ada di atas. Dia ada di restoran Padang. Jadi sekarang gua nyamperin dia ke restoran Padang. Hehehehe. Kayaknya kita bakal makan Padang dulu abis ini. Bersama-sama. Oooooohhh. Hahaha. Banyak yang mana? Guys, ini Om Darwish Triadi. Wah, jadi fotografer semuanya hampir belajarnya sama dia. Dan kita hari ini punya tantangan buat Om Darwish Triadi untuk bikin foto bagus. Apa itu? Hahaha. Kita duduk dulu aja. Oke. Kita duduk dulu aja. Oke. Ya, ada ayam, lele, dan teman-temannya semua. Jadi sambil menungguin, kita makan dulu pastinya. Ini namanya adalah gagal diet. Mungkin terlalu dua hari, Pak. Sekarang semua orang merasa bahwa semua orang itu bisa foto. Nah, ini gimana tuh? Kan nggak, soalnya beneran. Sekarang nih semua orang merasa bahwa semua orang itu bisa foto. Apalagi ada yang Instagram ya. Apakah nanti pekerjaan fotografer itu akan punah nggak? Kalau di Om nggak apa-apa. Tapi nanti ke depannya seperti apa? Nggak juga. Nggak. Contohnya sederhana ada. Sekarang ini, semua orang bisa masak. Tapi bisa. Tapi bisa, tetap ada ya. Betul. Sebetulnya kayak misalnya, sekarang, Maja Sen. Begitu banyak gitu. Ini beda. Yang habis dikejar adalah karakter. Lo punya karakter. Iya. Bitu ya, Maja Sen. Jadi orang mau nyamain ini nggak bisa. Ini bukan masalah fotonya, tapi di foto sama Darwis. Iya. Oke, saya udah selesai makan. Terus Om, jadi gini Om. Saya tuh bawa kamera. Iya. Ini kamera yang saya bawa, ini kamera mahal. Mana, 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 mana. Wiss. Wiss, wii. Seblat. Seblat nih Om. Iya kan? Iya. Kan di pasar nih Om. Ini mau motet apa nih pake gini? Loh, ini justru gini kan di pasar nih Om. Ini kan keren, Om mahal kan Om. Iya tau. Hah? Hah? Tapi, ya bagus juga sih. Tapi gini Om, saya mau Om ngajarin saya foto, jadi Om harus ngajarin saya foto. Bagus. Cuman nggak mau pake ini Om. Terus pake apa? Saya maunya pake handphone Om. Wiss, ngejebak ini orang. Gak ada masalah. Saya bilang nama sadornya Om. Gue paling sering ngejebak begini. Jadi, Om foto pake handphone, terus ajarin teknik-tekniknya gimana cara aja foto pake handphone. Tapi hasilnya bisa sebagus foto-foto profesional. Oke, tapi nggak bisa dibandingkan langsung ya. Maksudnya gimana Om? Contohnya gini. Kita ini bagus, terus motetnya pake bagus. Kita cetak sama-sama segede billboard ini nggak bisa. Oh, karena filenya kecil. Karena filenya kecil. Iya, jadi kalau udah bicara soal, ini soal size. Iya, kalau dibesarkan. Jadi kita nggak usah bandingin. Tapi kalau kita ngeliat secara visual, gue yakin sama. Kalau buat Instagram aja Om? Wah, bisa. Bisa. Dua kali Instagram bisa. Oke, oke. Jadi bukan buat foto billboard ini. Cetak dua kali magazine masih bisa. Dua kali magazine masih bisa? Oke. Apa ini? OPPO R17. Oke. Oke. Jadi gini. Sekarang saya jalan-jalan mau pake kamera ini. Nggak pake kamera-kamera mahal, nggak pake, terus semuanya ngabol. Ini ada kamera. Ada kamera, bisa ya Om ya. Oke, gue kasih tau puncinya ya. Sebetulnya motret itu ini sama ini, ini hanya alat. Yang penting itu tuh. Apa? Cahaya. Ah! Presis. Itu aja modal itu. Makanya mulai sekarang, jadi mulai coba bisa ngeliat cahaya. Belajar cahaya. Alat-alat gila kayak gini. Iya, bener-bener. Oke. Jadi kita mau belajar cahaya. Kita mau belajar cahaya. Setelah kita mau hunting dulu lokasinya. Terus siapa yang bisa kita foto. Dan gue juga nggak tahu kenapa Om Darwish mintanya ke pasar. Kenapa sih Om ke pasar? Ini jauh loh Om di rumah saya Om. Hahaha. Ya, pertama pasar itu menarik. Karena apa? Segala sesuatu itu terjadi dengan nature aja gitu loh. Orang-orangnya. Kebetulan untung sepi. Sekarang kalau rame udah nggak bisa motret, Bas. Memang nggak bisa. Orang pasti datang ke lo kita nggak bisa motret. Jadi ini pasar malem kan. Kerjanya malem jadi sepi. Ya ada satu dua tapi bisa aman loh. Oke, berarti kita sekarang ngapain? Kita ke bawah. Kita ke bawah terus? Ke bawah, nah dari situ nanti kita lihat. Karena gue juga belum tahu situasinya seperti apa. Oke, sip. Begitu ada cahaya bagus kita berhenti. Cari orang, ah. Kita foto. Kita lihat hasilnya. Let's go ke bawah kalau gitu. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Kita di kuburan. Terima kasih.